Orang lain mau tidak mau akan menyikapimu dengan tabiatmu Tapi orang yang punya tabiat buruk itu perlu berusaha memperbaiki Makanya ketika datang seorang kepada Nabi AS mengatakan Ya Rasulullah awusin Wahai Rasulullah kasih wasiat aku Apa kata Nabi AS? La tagdob Jangan marah Orang ini berpikir kok wasiatnya cuma satu ya Maka dia minta wasiat lagi Nabi wasiatnya cuma satu La tagdob Dia minta lagi La tagdob Terus la tagdob Disuruh Jangan marah Jangan marah itu boleh jadi ketika engkau marah Jangan melampiaskan amarahmu Ketika engkau marah engkau perlu berusaha menahan amarahmu itu Maka ada arahan bagi seorang yang pemarah Untuk tahu Penghuni surga itu Gak pemarah Maka hati-hati Kalau antum memarah Jangan pernah Aduh aku ini pemarah Jangan-jangan gak masuk surga Maka ubah karakter antum Karena Allah mengatakan tentang penghuni surga itu Dia orang yang menahan amarahnya Oke dia punya marah itu Tapi dia tahan Jadi jangan antum berpikir Fulan itu gak pernah marah Fulan itu marah tapi ditahan sama dia Karena dia takut sama Allah Azza wa Jal Dia takut tidak menjadi penghuni surga Orang kalau sudah marah jaman Dia akan mengucapkan ucapan yang dia tidak ridho mendengarnya sendiri Orang kalau marah Jangan berpikir dia gak akan dihisap Dihisap dengan apa yang dia omongkan Baik Kemudian Ustaz Ada usaha Memperbaiki karakter dengan ketika marah itu Diem Iza ghadiba ahadukum fal yaskut Diem Kalau harus berbicara Baca A'udzubillahimina syaitanir rajim Itu solusi Kadang-kadang orang gak Anak ingin ngomong Anak ingin melampiaskan Karena sebagian orang berpikir Karena anak lampiaskan Selesai Ustaz Tapi kalau orang tahan jadi penyakit Sebagian orang berkata Sebenarnya Antum lampiaskan dengan mengatakan A'udzubillahimina syaitanir rajim Karena Nabi memberikan arahan Ini ucapan Kalau Antum baca dengan Memahaminya Hilang amarah itu Karena amarah dari syaitan Kemudian kalau posisi Antum berdiri Antum usahakan duduk Duduk masih marah Rebahan Masih marah Antum tinggalkan rumah Terima kasih